Berikut ini prestasi Tri Risma Harini selama dua periode memimpin kota Surabaya. Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe, and channel. Supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Sosok wali kota Surabaya Tri Risma Harini telah menunjukkan prestasi luar biasa pada masa kepemimpinannya. Sikapnya yang berani dan tegas dalam memimpin, mampu mewujudkan kota Surabaya menjadi lebih baik dan berkembang. Perempuan yang akrab di Sapa Risma ini memiliki ciri khas lugas dalam memimpin. Tanpa berpikir panjang, ia selalu terjun langsung ke lapangan. Selama dua periode kepemimpinannya, perempuan kelahiran ke diri Jawa Timur itu sudah banyak menunjukkan berbagai prestasi. Berikut ini, A2N Channel telah merangkum sejumlah prestasi Tri Risma Harini yang diperoleh dari berbagai sumber. 1. Mendapatkan penghargaan Innovative City of the Future di London Mewakili Surabaya, perempuan yang lahir pada 20 November 1961 ini pernah mendapatkan penghargaan bergensi dari London Summit Leaders dalam kategori Innovative City of the Future pada 2014 silam. Saat ini Surabaya menjadi satu-satunya kota perwakilan dari Indonesia. Penghargaan ini diberikan oleh para ahli tata kota Eropa yang menilai kota Surabaya telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik sejak Risma memimpin di kota Surabaya. 2. Membawa Surabaya menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik kategori partisipatif Surabaya juga mendapatkan predikat sebagai kota terbaik se-Asia Pasifik dalam kategori partisipatif di tahun 2012 saat dipimpin oleh Risma. Surabaya layak mendapatkan penghargaan tersebut karena kota itu telah berhasil mensinergikan antara pemerintah, swasta, pelajar, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kota tersebut. 3. Wali kota terbaik ketiga di dunia Selama ia memimpin Surabaya sejak 2010, Risma pernah diganjar sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia oleh The World Mayor Prize di tahun 2014 silam. Penghargaan ini diberikan oleh Yayasan City Mayor yang merupakan Yayasan Non-Profit Wali Kota Sedunia. 4. Feature Agave Award 2013 Di kepemimpinan perempuan berusia 58 tahun ini, Surabaya meraih penghargaan Feature Agave Award pada 2013. Penghargaan ini adalah ajang bergensi tingkat Asia Pasifik. Surabaya telah menyingkirkan 800 kota pesaingnya di Asia Pasifik saat meraih itu. 5. Taman Bungkul, Taman Terbaik Se-Asia Taman Bungkul di Surabaya pernah mendapatkan penghargaan di Asian Tonscape Award tahun 2013 dengan kategori Taman Terbaik Se-Asia dari PBB. Suatu kebanggaan bagi Risma karena kota pemerintahannya bisa bersaing dengan Seoul, Yokohama, dan Makati sebagai kota yang bergensi. Pada 7 Desember 2018, Surabaya kembali mendapatkan predikat kota paling populer versi online dalam City Guangzhou Award. 6. Surabaya Kota Terbaik 7 Kali Versi Adipura Surabaya mendapatkan 7 kali Piala Adipura Kencana secara berturut-turut sejak 2011 sampai dengan 2017 dalam kategori kota metropolitan. Pada tahun 2016, Surabaya berhasil meraih puncaknya yakni dengan memperoleh penghargaan Adipura Paripurna. 7. Terima Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015 Tririsma hari ini adalah sosok yang tegas melawan tindakan korupsi. Dari kerja kerasnya melawan korupsi, ia menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015. Sebagai bentuk menentang korupsi, ia pernah mengeluarkan terobosan e-procurement atau lelang pengadaan barang elektronik. Hasilnya proses lelang berjalan secara transparan tanpa adanya gratifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.